Terima kasih Saya sedia nak terima jawapan Tapi, be honest Be honest Jawapan yang pertama diberikan Seolah-olah tidak ada permohonan daripada Kerajaan Negeri Yang betul minta dia duduk Ini floor saya Saya tanya soalan Kalau nak jawab, jawab soalan secara ikhlas We are prepared to accept There is no problem Tapi apa yang kita nak, kita nak fakta yang benar Itu yang kita nak Itu yang kita nak Sila jawab Yang berhormat Saya tak benarkan Yang berhormat celah lagi Ini floor saya untuk jawab Saya nak terangkan di Dewan Yang Mulia ini Saya nak nyatakan fakta apa yang berlaku Sebelum berlakunya insiden ini Sedang duduk Duduk yang berhormat Sebelum insiden ini berlaku Yang berhormat seputih Mengumumkan Di surat khabar Mengatakan Kononnya Kerajaan Negeri pada minggu hadapan Akan meluskan sebidang tanah Kepada SJKT Kasefil Tetapi malangnya Kementerian Pelajaran Khususnya Saya Telah menghalang Menyebabkan tanah itu Diberikan kepada SJKT Kengci Itu adalah Punca segala Insiden Saya nak maklumkan Yang berhormat boleh rujuk balik Sokabar Baulah berlakunya Secara tiba-tiba Ini Tiga cadangan Tanah itu Tanah yang sepatutnya diserahkan kepada menterian Tiba-tiba di Kerajaan Negeri Dia buat satu pulusan Nak serahkan kepada tiga sekolah ini Dan minta kebenaran kita Dan sebelum itu Telahpun Saya dah kata Sebelum Kerajaan Negeri Diambil alih perkataan rakyat Telahpun Diberikan kepada dua sekolah Perancangan sudah ada Sebab itu Bila pemaju minta kita Dia nak tarik balik Dan tanah itu Dia nak guna balik Kita pun tidak benahkan Okey Saya nak terangkan setakat itu saja Yang Mohd Okey Kita akan teruskan apa yang patut Minta penjelasan Menteri tidak memberi jawapan yang ikhlas Tuan Speaker Tuan Speaker Saya Tuan Speaker Point of order Kalau Pucung Lenggong pun ada masalah juga Menteri nak jawab Tunggulah Point of order mana Menteri mana Menteri mana Apa yang kita Saya tanya berkenaan dengan sekolah lain Jawapan diberikan tadi Berkenaan dengan sekolah Castlefield Yang Mohd Saya terangkan apa Puan Perancangan itu Apa yang berlaku Semana itu Apa penjelasan Saya tak tahu Apa penjelasan Menteri kalau layak pucung Sampai bila tak selesai Yang Mohd Saya nak tanya tentang Penipu dalam Dewan ini Saya nak tanya tentang AJKC Tuan Tan Siusin Yang Mohd Bolehlah Timbalan Tentri Yang Mohd AJKC Tuan Tan Siusin Nanti Sekejap Yang Mohd Tidak 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 Terima kasih.